Marko Sandi Merauje lahir tanggal 4 Desember 1995 di Jayapura, Papua, Indonesia. Karir junior Karir juniornya diawali di tim Persipura Jayapura Junior mulai dari kelompok umur 15, umur 18 hingga umur 21 tahun ia lalui, kemudian Marko tergabung dalam tim PON Papua pada PON 2016 di Jawa Barat, di tim PON Marko merupakan kapten. Karir senior Meskipun mengawali karir di Persipura Junior, namun diketahui Marko melakukan debut seniornya bersama tim asal Sumatera Selatan yaitu Sriwijaya FC Palembang pada 2017, selama membela Sriwijaya Marko tampil sebanyak 57 kali pertandingan dengan mencetak 5 gol, kemudian pada 2019 Marko pindah ke Madura United dan bertahan hingga musim 2021 ini. Ingin sukses di luar baru pulang kampung? Marko diketahui selama berkarir di tim profesional belum pernah memperkuat tim asal Papua, tim profesional pertamanya adalah Sriwijaya FC, debut profesional Marko Merauje terjadi pada laga Sriwijaya FC vs Bayangkara FC pada tanggal 3 Mei tahun 2017. Setelah menjalani debut, Marko Merauje menjadi andalan sisi kanan pertahanan Laskar Wong Kito. Di musim pertama, Marko Merauje pun bermain sebanyak 27 kali di Liga 1 2017. Di Liga 1 2018, Marko Merauje bermain sebanyak 30 kali. Performa apik Marko Merauje membuatnya diminati oleh Madura United. Pada awal tahun 2019 atau jelang Liga 1 2019, Marko Merauje pindah ke Madura United. Marko Merauje pun langsung menjelma menjadi andalan sisi kanan pertahanan Laskar Sapeh Kerap. Selain mampu menjadi back kanan, postur yang lumayan bagus dengan tinggi 178 cm juga membuat Marko Merauje mampu bermain sebagai back tengah sebelah kanan. Meskipun mengawali karir profesional di luar Papua namun Marko mempunyai suatu kerinduan untuk membela tim tanah kelahirannya, seperti halnya pemain asal Papua lainnya. Saya ingin mencari tantangan dan ingin lebih matang di luar sebelum kembali ke Persipura Jayapura. Saya pasti suatu saat akan kembali bersama Persipura Jayapura, ujarnya kepada Cenderawasi Pos saat ditemui di lapangan sepak bola lantamal 10 Jayapura. Salah satu back kanan terbaik asal Papua saat ini. Marko boleh dibilang adalah salah satu back kanan terbaik asal Papua saat ini, dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang sangat baik, terbukti dengan lima golnya yang dicetak selama membela Sriwijaya FC, bahkan seniornya sesama pemain Papua, yang juga berposisi sebagai back kanan, Yustinus Pai tidak segan menyebut Marko, sebagai salah satu calon penerusnya di posisi kanan pertahanan tim Mutiara Hitam. Hal ini disampaikan ketika ditanya dalam sebuah wawancara dalam kanal Youtube milik tim Persipura Jayapura, dalam acara kotanya sajawab bersama Yustinus Pai beberapa waktu yang lalu. Berkerinduan membela timnas Indonesia. Meskipun penampilannya di klub sangat menjanjikan, namun Marko, belum pernah sekalipun dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, hal ini menjadi suatu kerinduan dan kebanggan bagi Marko jika suatu saat bisa terpilih masuk timnas Indonesia, itulah sepenggal kisah perjalanan karir Marko Sandi Merauje, sekian dan terima kasih serta jangan lupa like, komen dan subscribe.